Ya, pemirsa berdasarkan data tim Satgas COVID-19 pertanggal 8 Desember 2021, capaian vaksinasi COVID-19 telah mencapai angka 65,16 persen. Hal ini didukung partisipasi seluruh Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Muarujambi. Pemerintah Kabupaten Muarujambi terus memfokuskan upaya dalam mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen dari populasi penduduk Muarujambi menerima vaksin dosis pertama, target ini diharapkan tercapai pada akhir Desember 2021 ini. Semua upaya telah dilakukan pemerintah guna percepatan dan perluasan capaian vaksinasi tahap pertama, dan Kepala OPD Dilingkup Pemerintah Muarujambi berperan untuk memberikan dukungan serta mengajak masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi, dan berdasarkan data dari tim Satgas COVID-19 telah mencapai di angka 65,16 persen. Sekretaris Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muarujambi Ardanus mengatakan bahwa capaian vaksinasi pada tanggal 8 Desember 2021 telah mencapai angka 65,16 persen. Dalam target pencapaian vaksinasi tersebut, semua unsur dilibatkan seperti seluruh Kepala OPD Dilingkup Pemerintah Kabupaten Muarujambi diberikan tanggung jawab dalam mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk mau ikut vaksinasi COVID-19. melibatkan tim Satgas, itu sekarang kami melibatkan seluruh Kepala OPD. Sekretaris Tim Satgas Penanganan COVID-19, itu sudah saya bikin jadwalnya, harus mempunyai tanggung jawab ke kecematan masing-masing. Untuk mencapai target 70 persen ini. Semuanya bertanggung jawab? Semuanya bertanggung jawab. Dari sisi apa itu, Bang? Dijadwalkan, dari untuk mengerakkan masa, kemudian Kepala OPD itu ada sumbangan untuk ngasih door price lah, untuk menarik masa, untuk mau vaksin. Dirinya juga menambahkan sesuai keputusan bersama, bahwa setiap Kepala OPD untuk memberikan sumbang sinya atau door price dalam kegiatan vaksinasi COVID-19, dan telah dijadwalkan di setiap kecamatan yang terdiri dari 3 hingga 4 Kepala OPD. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, Laporkan